Pendekar Blon cari jodoh jelit 38 kutu dua busuk. Mendengar kata dua yang terakhir dari Menteri Su, hampir saja Huru Hara membuka mulut. Tetapi melihat ketenangan wajah Menteri itu, dia pun kesangsi. Baik, tentu akanku pertimbangkan semasak-masaknya sebelum aku mengambil keputusan, kata Menteri Su. Kedua pemuda itu pun segera mengundurkan diri. Huru Hara hendak mencari Ahlyong. Pikirnya, ia hendak suruh anak itu memata-mata gerak-gerik Suhang Liang. Sebab kalau dia sendiri yang bertindak tentu ketawan. Tetapi entah kemana anak itu. Di markas tak ada. Terpaksa dia keluar markas mencarinya. Tiba dua ia tertarik melihat orang berkerungun di tepi jalan. Ia pun menghampiri. Ternyata orang itu sedang tertarik. Melihat sebuah pertunjukan sulap. Rombongan sulap itu terdiri dari empat orang. Dua orang tua dan dua anak muda. Salah seorang anak muda memukul tambur dan yang satu menjadi pembantu dari tukang sulap. Yang menjadi tukang sulap adalah salah seorang dari lelaki tua. Kedua lelaki tua itu hampir sama wajahnya seperti pinang di belah dua. Bedanya, yang main sulap, berkumis panjang tetapi tidak berjenggot. Sedang lelaki tua yang duduk di samping, berkumis dan berjenggot. Saudara dua sekalian, seru si tukang sulap itu kalau air dalam gelas itu berubah menjadi ular. Masih ada yang lebih hebat lagi. Silakan lihat. Dia memberi isyarat kepada pembantu dan pembantu itu pun mengambil sebuah kantong. Saudara dua, apa isi kantong ini? Tukang sulap membuka kantong dan mengambil segenggam lalu dilepaskan di tanah. Gandum teriak penonton. Benar, memang kantong ini berisi gandu siapa yang mau? Akanku beri segenggam, teriak tukang sulap seraya menghampiri kepada penonton. Mau? Nah, bukalah kantongmu. Demikian setiap penonton membuka kantong baju dan celananya, diisi segenggam gandum oleh si tukang sulap. Nah, sekarang ada lagi, tukang sulap itu memberi isyarat kepada pembantu dan si pembantu segera mengambilkan sebuah karung. Karung ini berisi beras, lihatlah, tukang sulap merogoh ke dalam karung dan mengambil segenggam beras, beras ini akan kutebarkan ke atas saudara. Barang siapa yang berhasil? Merangkap sebutir, akan kutukar dengan sebutir emas murni. Ah, mana emasnya? Teriak salah seorang penonton. Tukang sulap mengambil kantong, merogoh dan mengeluarkan segenggam lalu menebarkan, nih lihatlah. Titik. Tanda petik. Penonton gemuruh. Mereka melihat yang ditebarkan dari genggam tangan tukang sulap itu memang butir dua emas sebesar beras. Nah, siaplah saudara dua. Setiap sebutir yang dapat saudara sambuti dalam tangan akan kutukar dengan emas sebesar beras, seru tukang sulap. Demikian di dengan gegap gempita para penonton segera menengadahkan kedua tangan untuk menerima beras yang ditebarkan si tukang sulap. Ha, 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 hore-hore, teriak mereka yang berhasil menyambuti beras. Ada yang mendapat sebutir, dua, tiga dan bahkan sepuluh butir beras. Selesai menaburkan beras sampai habis, tukang sulap lalu mengambil kantong berisi butir emas tadi, nah, sekarang satu demi satu saudara boleh maju kemari untuk menukarkan dengan emas. Mulai dari yang ujung saja. Cepat sekali penukaran itu dilakukan. Gelak tertawa terdengar memenuhi tempat itu. Mereka merasa puas sekali. Nonton gratis masih mendapat butir dua emas. Sekarang begini, kata tukang sulap pula, dalam jaman perang, sukara orang menjual emas. Sekarang akanku beli emas saudara itu dengan uang. Tukang sulap mengeluarkan kantong, membukanya dan mencengeluarkan tumpukan uang. Dia minta penonton satu per satu maju. Nah berapa banyak emas saudara tanya tukang sulap. Aku mempunyai tiga butir, kata seorang penonton yang dengan tertawa-tawa mengeluarkan butir dua emas yang disimpan dalam kantong bajunya. Aduh, tiba-dua ia menjerit ketika tegannya digigit serangga. Cepat ia mengeluarkan tangan dan ternyata jarinya tengah digigit tiga ekor semut besar. Beras emas jadi semut tanda seru dia menjerit. Orang dua yang mengantongi butir emas pun segera merogoh kantong masing dua. Dan mereka juga menjerit kesakitan. Hai, hah! Juga terdengar jeritan di sana-sini. Ternyata penonton yang mengantongi gandum tadi juga menjerit karena celananya basah. Penonton menjadi gempar. Ada yang mengeluh celaka tetapi ada yang tertawa terbahak-bahak karena melihat peristiwa lucu itu. Tukang sulap tak peduli. Dia meminta sebuah lisong atau cerutu yang besar kepada pembantunya. Setelah disulut maka dia pun mulai menghisap dan menghembuskan asapnya, maka bergulung-gulung bertebaran di atas kerumun penonton. Sekonyong-konyong gulungan asap itu berubah menjadi hujan yang tepat mencurah kepada penonton yang tengah tertawa gelak dua tadi. Selaka sialan, mereka pun menjerit dan hendaka menyingkir. Tetapi baru bergerak, curah hujam pun berhenti. Namun kepala dan baju mereka basah kuyuk. Ha, 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 kini penonton yang emasnya berubah semut dan gandumnya menjadi air tadi, berbalik terbahak-bahak menertawakan penonton yang basah kuyuk itu. Hai, tukang sulap, engkau berani mencelakai penonton teriak penonton yang basah kuyuk. Jangan khawatir, saudara dua, kata tukang sulap seraya meminta guci arak dan sebuah cawan. Dia menghampiri penonton, minumlah harak wangi ini. Seorang penonton yang basah kuyuk menyambuti cawan. Setelah harak dituang, dia terus meneguknya habis. Kemudian penonton yang kedua dan seterusnya. Sekalian penonton heran. Guci arak itu kecil, paling hanya muat setengah kati arak tetapi mengapa dapat mencukupi belasan orang? Dari mana arak itu? Mengapa tak habis-habis? Ah, tiba dua terdengar penonton mendesuh kaget, pakaian ku sudah kering. Tanda petik. Dan serempak hampir penonton yang pakaiannya basah kuyuk tadi juga berteriak heran karena pakaiannya kering lagi. Mereka bertepuk tangan rio memuji kehebatan ilmu sulap orang itu. Huruhara terkejut. Dari mana tukang sulap itu? Mengapa mereka dapat masuk ke dalam kota? Hektometer, penjaga pintu tentu kena di sehir mereka sehingga mereka dapat masuk kemari, pikir Huruhara. Sebenarnya dia hendak bertindak untuk mengusir mereka tetapi pada lain saat ia batalkan maksudnya. Dia hendak melihat lebih jauh bagaimana kelanjutannya. Sekarang pertunjukan sulap sudah selesai, kata tukang sulap, ada sebuah pertunjukan yang tak kalah menarik. Siapa yang ingin meramalkan nasibnya, boleh bertanya. Saudara tak perlu takut, takkan dipungut bayaran sepeserpun juga. Tukang sulap mundur dan diganti tempatnya oleh lelaki tua yang wajahnya serupa. Bedanya yang ini memelihara kunis dan jenggot panjang. Siapa yang ingin mengetahui nasibnya, silakan maju, seru lelaki itu. Seorang penonton serentak maju. Tukang ramai melihat telapak tangan orang itu, sejak muda engkau sengsara. Ayahmu sudah mati, benar tidak? Nol, tepat sekali, seru orang itu. Sebenarnya engkau dapat berumur panjang dan hidup enak. Tetapi tahun ini engkau akan mendapat malapetaka. Apabila engkau dapat melalui malapetaka ini, engkau pasti hidup beruntung, kata tukang ramal itu. Akan muncul seorang kujian, penolong, yang akan menolongmu. Tetapi tergantung dari dirimu sendiri. Kalau engkau mau menerima ajakan kujian itu, engkau selamat. Tetapi kalau engkau keliru memilih, engkau pasti binasa. Kemudian ganti penonton yang kedua, ketiga, keempat dan berturut-turut para penonton itu pun antri untuk meramalkan nasibnya. Setiap penonton yang diramal selalu membenarkan dan mengakui apa yang dikatakan tukan ramai itu cocok sekali. Dan setiap kali peramal itu tentu memperingatkan bahwa tahun ini mereka akan menghadapi percobaan berat. Kalau dapat melalui percobaan itu akan selamat tetapi kalau tidak tentu mati. Karena hampir sama nasibnya maka para penonton menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan percobaan besar adalah peperang itu. Apakah suhu maksudkan dengan peperangan saat ini tanya salah seorang penonton? Ya, sahut tukang ramal itu, kalau kalian salah pilih, tentu binasa. Akan muncul kui jin yang dapat menyelamatkan kalian tetapi itu tergantung dari sikap kalian. Apakah tai hak susu tai jin itu yang dimaksud dengan kui jin? Tukang ramal gelengkan kepala, tidak. Kulihat kota yang ciu ini terkurung dengan hawa gelap. Asap yang menutup kota ini berwarna merah dan berbau darah. Ah titik. Titik. Tanda petik. Suhu, bagaimana dengan nasib kota ini? Tiba dua ada seorang penonton yang menyelutuk. Hawa kota ini diliputi hawa im, tukang ramal itu gelengkan kepala, susah ketolongan. Bumi akan tergenang dengan darah, bangkai sama bertampuk menganak bukit. Hiruk pikuk pecah di kalangan penonton. Mereka percaya penuh kepada ramalan tukang kuamin, peramal, itu. Jika begitu percuma kita mempertahankan kota ini, ya, lebih baik kita mengungsi, pindah ke lain tempat. Saja. Sedia payung sebelum hujan. Kita harus cepat dua bertindak. Demikian di sana sini para penonton mulai memperdengarkan suara-suaranya. Tukang ramal, aku juga ingin melihat nasibku, tiba dua terdengar suara yang lantang. Ketika sekalian penonton berpaling, ternyata yang berseru itu adalah huru hara. Tukang ramal minta huru hara mengulurkan tangan kirinya yang dipegangnya erat dua. Sejenak memandang gurat pada tangan huru hara, tiba dua tukang ramal itu memijat tengah telapak. Tangan huru hara, engkau mempunyai perjalanan hidup yang koma tiba dua wajah tukang ramal itu tampak tegang dan hentikan katanya. Yang bagaimana desak huru hara? Yang luar biasa, beberapa jenak kemudian baru tukang ramal itu melanjutkan kata duanya. Semua penonton tak dapat memperhatikan bahwa sebenarnya telah terjadi suatu adegan yang mendebarkan di antara tukang ramal dengan huru hara. Ketika tukang ramal itu memijat tengah dua telapak tangan huru hara yaitu pada jalan darah lotong kiat, huru hara terkejut. Rasa kejut itu diserempaki pula dengan keinginan untuk menolak maka memancarkan tenaga sakti Ji Ihsin Kang dalam tubuhnya. Seketika tukang sulap tersentak kaget karena tenaga yang dipancarkan untuk menghancurkan jalan darah huru hara itu, tiba dua membalik melancar kepadanya sendiri. Buru dua tukang ramal mengendorkan pijitannya. Itulah sebabnya maka dia menjadi lega dan beberapa jenak baru dapat berkata lagi. Hidup saudara seperti gelombang laut yang tak pernah tenang. Saudara selalu menghadapi bahaya maut akan tetapi selalu terhindar. Namun pada suatu kali, saudara akan tergelincir juga. Lalu bagaimana baiknya tanya huru hara? Jika ingin selamat dan umur panjang, baiknya saudara undurkan diri, menuntut kehidupan yang tenang di puncak gunung. Saudara mempunyai bakat menjadi pertapa yang sakti, kata tukang ramal. Bagaimana kalau aku membantu menteri untuk mempertahankan kota ini? Yang ciu tak dapat ditolong lagi. Tentu jatuh ke tangan musuh. Kalau bijaksana, memang kota ini dapat diselamatkan dari malapetaka yang ngeri. Tetapi kalau kurang bijaksana, kota ini akan dilanda banjir darah. Siapa yang akan menang dalam peperangan nanti Ginbeng, Wahyu, pindah ke timur? Barang siapa? Menguasai daerah timur, dialah yang akan menguasai seluruh negeri Tionggoan. Pak hia itu masuk daerah timur atau selatan timur. Kalau begitu engkau maksudkan kerajaan Cheng yang akan menang. Kecuali kalau kerajaan Beng mampu merebut kerajaan Beng yang akan menang. Peramal, engkau orang Beng atau orang Cheng aku rakyat Beng. Berapa harga dirimu waktu dibeli kerajaan Cheng? Peramal itu menyurut mundur dan mengerut dahi, jangan ngomong senakmu sendiri saja. Jelas engkau adalah metu-metu kerajaan Cheng yang diselundupkan kemari. Dengan menyaru sebagai tukang sulap dan tukang ramal engkau hendak menghancurkan semangat penduduk Yang Ciu. Yang Ciu tinggal tunggu nasib, dengan maksud baik aku memperingatkan mereka supaya mereka dapat berjaga-jaga, jangan sampai terlanda dalam kewancuran. Maksudmu supaya rakyat menyerahkan kota ini kepada orang Boandesak Huruhara. Terserah mereka, balas tukang ramal, aku hanya mengatakan apa yang kulibat dalam ramalan. Jika Yang Ciu hancur, maka engkau lah yang lebih dulu akan menjadi sesajinya tiba dua huruhara menerjang. Tukang ramal terkejut. Cepat ia menyambut dengan sebuah hantaman, bum titik terdengar dua buah pukulan yang beradu keras diiringi oleh sosok tubuh tukang peramal yang mencelat belakang. Jahanam, engkau berani mencelat kayengkohku teriak tukang sulap seraya maju menyerang Huruhara. Kedua anak muda yang menjadi pembantu mereka pun ikut menyerang. Sedangkan tukang ramal tadi tampak duduk bersila, pejamkan mata. Tiba dua tukang sulap loncat mundur. Dia merogoh ke dalam saku bajunya lalu menebarkan segenggam biji kacang hijau. Kemudian merogoh lagi dan menebarkan. Tiga kali dia merogoh kantong dan menebarkan biji kacang hijau ke arah Huruhara. Seketika terdengar pekik jeritan dari kawanan penonton ketika di tengah gelanggang muncul seekor harimau, seekor serigala dan beberapa ekor ular mengepung Huruhara. Serempak penonton bubar lari pontong panting menyelamat keadiri. Huruhara juga terkejut. Namun ia tenangkan diri. Ia tahu bahwa binatang dua itu hanyalah bangsa jejadian yang dicipta dengan ilmu sihir. Dia tak mengerti bagaimana untuk membasmi mereka namun tiba dua ia teringat bahwa ia membekal pedang Tia Cikiam, pedang magnet. Mungkin pedang itu dapat memberantas makhluk kejadian itu, pikirnya. Serentak Huruhara mencabut pedang Tia Cikiam lalu menyerang harimau. Harimau mengaum dasyat dan loncat menerkam, kera tiba dua harimau itu lenyap. Huruhara berputar menerjang serigala dan ketika serigala menerjangnya, juga terjadi suatu keanehan, serigala itu pun lenyap. Huruhara berganti sasaran kepada ular. Ular dua itu pun lenyap. Ketika hentikan serangannya, batang pedang Huruhara penuh berlekatan biji dua kacang hijau. Tukang sulap terkejut sekali. Cepat dia menghantam tanah, bum, segulung asap berhamburan dan pada lain saat muncullah suatu makhluk yang menyeramkan. Menyerupai seorang raksasa, rambut terurai, metu sebesar buah apel gigi runcing dengan dua buah taring yang panjang tajam. Kuku jarinya runcing seperti cakar garuda. Dengan rentangkan kedua tangan, makhluk itu hendak menerkam Huruhara. Huruhara loncat mundur. Sesaat dia memang terkejut menyaksikan perwujudan makhluk seram itu. Tetapi setelah tenangkan hati, dia maju lagi. Dengan sepenuh tenaga, dia loncat menusuk ulu nanti makhluk itu. Uia menjerit kaget ketika tusukannya mengenai angin kosong. Karena terlalu bernafsu, dia pun ikut menjorok ke muka. Duk, kedua pembantu tukang sulap sudah menyambut dengan pentung. Yang satu mengenai kepala dan yang satu mengenai tubuh Huruhara. Tak ampun lagi, Huruhara pun rubuh. Ringkus, bangsat itu teriak tukang sulap. Serempak kedua pemuda itu pun loncat menubruk punggung Huruhara yang jatuh di tanah. Tepat pada saat itu sesosok tubuh kecil melesat ke dalam gelanggang dan, duk-duk, ia menjotos kedua pemuda itu. Kedua pemuda itu mengaduh. Sebelum sempat melihat siapa yang memukul, sebuah tendangan telah mengantar mereka melayang sampai beberapa meter jauhnya bum. Titik, tangkap dia teriak anak itu seraya menunjuk pada tukang sulap. Anak itu tak lain adalah Ahlyong yang sedang membawa pasukannya keliling kota untuk meninjau keadaan rakyat. Memang sejak berhasil merebut 10 kereta ransum, pasukan anak di bawah pimpinan Ahlyong itu menjadi terkenal dan menjadi buah hati penduduk yang ciu. Bahkan Menteri Sugowat juga merestui dan meresmikan berdiri pasukan anak itu. Setiap hari mereka berbaris keliling kota. Apabila melihat hal yang memerlukan bantuan, mereka tak segan dua turun tangan membantu. Semangat anak dua itu mempengaruhi dan dapat membangkitkan semangat penduduk. Ketika melihat di jalan terjadi ribut dua, Ahlyong dan pasukannya segera menghampiri. Alangkah kejut Ahlyong ketika melihat huru hara di kemplang kepalanya hingga rubuh. Ahlyong marah. Selekas loncat ke dalam gelanggang, dia terus menggenjot kedua pembantu rombongan tukang sulap dan menendang mereka. Pasukan anak segera menyerbu tukang sulap. Tukang sulap marah. Dia taburkan segenggam kacang hijau dan seketika turunlah hujan api meriambar anak dua itu. Anak dua kaget dan menjerit ketakutan. Ahlyong marah. Dia nekat menerjang tukang sulap itu. Ho, kuncung, engkau minta mampus, ya tiba-tiba tukang sulap menudingkan jari telunjuknya. Seketika Ahlyong menjerit kaget dan cepat-cepat berjongkok. Apa yang terjadi? Ternyata baju monyetan yang dipakainya konyong-konyong telah melorot turun sehingga dia telanjang. Sudah tentu kejut anak itu bukan main. Maka dia buru dua kejongkok dan mendekap anunya titik. Ha, 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 koma tukang sulap tertawa gaat dua. Nah, sekarang engkau akan ku tangkap. Tukang sulap mengambil jaring dan melayangkannya ke arah Ahlyong. Ahlyong gemas tetapi dia tak dapat berdiri. Malu ah kalau anunya dilihat orang. Tetapi dia pun tak mau mandah di jaring. Maka dia nekat bergelundungan di tanah untuk menghindari jaring. Setan cilik, engkau memang bandel, tukang sulap seraya mengejar. Dia menebarkan jaringnya lagi. Tempi Ahlyong pantang menyerah. Dia juga tetap berguling-guling di tanah. Lebih baik badan babak belur daripada anunya dah lihat orang, pikir anak itu. Tetapi karena terus-menerus dikejar, akhirnya Ahlyong terdesak juga. Tetapi untung pada saat Ahlyong tak dapat menghindar dari tebaran jaring, sekonyong-konyong munculah kawanan anak dua dari pasukannya. Serang teriak Ahlyong. Beberapa anak segera menaburkan tabung ke arah tukang sulap itu, tukang sulap terkejut. Dia tak menyangka kalau anak dua itu akan menyerangnya dengan senjata mereka yang ganjil. Dia hanya merasa muka, leher, tangan dan kakinya dihinggapi benda kecil. Dan sebelum sempat ia menghapusnya, dia sudah menjerit kaget dan kesakitan. Aduh-aduh, mulailah dia kebingungan diserang oleh ratusan semut yang menyusup ke dalam tubuhnya. Selakanya lagi, saat itu terdengar gemeru binatang kecil menyerbunya. Kepala, muka, leher dan sekujur badannya disengat tawon. Aduh, karena kebingungan, tukang sulap itu tak mampu menggunakan ilmu sihir. Dia terus lari dan menjerit-jerit seperti orang kalap. Dia tak peduli rombongannya lagi. Pokoknya hendak menyelamatkan diri dan siksaan yang begitu mengerikan. Sementara itu anak dua pun melepaskan Ahang dari dalam jaring. Ambilkan pakaian ku itu, teriak General Kuncung. Setelah pakaiannya diantarkan, dia memberi perintah lagi, hayo kalian menghadap ke belakang semua. Dengan setiap kali melirik kepada kawana anak dua itu apa ada yang berani menoleh ke belakang, Ahliong segera mengenakan pakaiannya lagi. Sekarang kalian boleh menghadap kemari, serunya, kalian bereskan rombongan tukauk sulap ini. Ahliong sendiri lalu menolong Huruhara yang masih belum sadar. Setelah ditolong beberapa saat, barulah Huruhara syuman. Huruhara memang sakti tetapi kalau kepala dan tengkuk dibantam pentung yang berat, tentu saja dia harus pingsan. Mana, Jahanam itu, seru Huruhara, sudah lari-lari? Wah, mengapa tak dapat ditangkap, kata Huruhara? Dia tentu metu dua musuh. Kita dapat mengorek. Keterangan dari mereka. Tanda petik. Tukang ramal tadi ternyata juga sudah melarikan diri. Dia membawa kedua pembantunya. Kawanan anak dua yang sibuk menolong Ahliong tak sempat memperhatikan sehingga mereka dapat lolos. Saat ini beberapa penonton yang bubar dari tadi, mendatangi lagi. Kepada mereka Huruhara memberi keterangan. Jangan percaya kepada nujum peramal tadi. Dia adalah metu dua yang sengaja diselundupkan ke kota ini. Mereka hendak mengacau dan meruntuhkan semangat kita. Maka awaslah, saudara dua, apa yang mereka ramalkan itu, tidak benar semua, jangan percaya. Demikian walaupun harus menderita kesakitan karena kepala dikempelang, tetapi Huruhara dapat menggagalkan percobaan musuh untuk mengacau rakyat. Wah, tukang sulap itu memang bangsat. Masa kanda menyulap supaya celanaku melorot, idih, malu aku. Ahliong menggeram. Setelah penonton bubar, Huruhara mengajak Ahliong, suruh pasukanmu pulang dulu, Ahliong, katanya. Beri hormat kepada Jenderal Besar Perintah Ahliong. Dan pasukan bocah itu pun segera memberi hormat kepada Huruhara. Setelah itu mereka lalu pergi. Huh, mengapa aku engkau sebut Jenderal Besar habis kalau aku menjadi Jenderal Kecil, kan sudah. Pantas kalau engkau lo menjadi Jenderal Besarnya. Dan, engkau Cian, uh, mengapa sampai sekarang dia belum muncul lagi tiba dua Ahliong teringat akan Cian Liji. Huruhara hanya daleng dua kepala, entahlah dia memang manusia aneh. Huruhara yang ajak Ahliong beristirahat di tepi jalan, di bawah sebatang pohon. Ahliong, kata Huruhara, engkau tahu bahwa pemuda bernama Suhang Liang itu datang lagi. Nol, Suhang Liang keponakan Su Taijin itu? Ya, jawab Huruhara, bagaimana kesanmu terhadap pemuda itu? Aku tak suka, kata Ahliong, dia sombong dan licin. Lo, bagaimana engkau tahu? Dia mengatakan kalau datang ke kota ini bersama Su Sio Chia tetapi mana Su Sio Chia? Dia tak dapat menjawab. Katanya Su Sio Chia pisah di tengah jalan. Tetapi aku tak percaya. Lalu kemana Su Sio Chia? Entah, jawab Pak Liong tetapi menurut perasaanku, tentu terjadi sesuatu pada Su Sio Chia itu. Liong, engkau ku beri tugas. Apa engkau mampu? Tugas apa yang tak mampu ku lakukan? Katakan Engkohok, suruh masuk lautan api pun aku juga mampu. Hus, jangan sombong lu, suruh huru hara, kalau ku suruh sungguh, engkau tentu tak berani. Engkau hendak suruh aku apa saja? Su Hang Liang belum faham dengan engkau, maka ku suruh engkau memata-mata gerak-geriknya selama di Yang Chiu sini. Huru hara lalu menceritakan tentang Su Hang Liang yang telah membawa surat dari Panglima Torgun untuk Su Taijin. Coba engkau pikir. Dia mengatakan kalau dia ditangkap pasukan Cheng tetapi kemudian dibawa ke markas Panglima mereka. Panglima Torgun memperlakukannya baik dan menyuruhnya membawa surat kepada Su Taijin. Nol, bohong, seru ahliong. Bagaimana engkau dapat mengatakan begitu? Kalau dia memang ditangkap tentulah Panglima Cheng tak mau melepaskannya. Mengapa tak mau melepaskan? Bisa dijadikan tawanan untuk menekan agar Su Taijin menyerah. Huru hara gelengkan kepala, tidak, ahliong. Musuh tahu bagaimana watak Su Taijin. Sekalipun diancam kalau Su Hang Liang akan dibunuh, Su Taijin tentu tetap tak mau tunduk. Hektometer, benar ngkohok. Su Taijin memang seorang menteri yang setia. Seluruh rakyat yang ciu hormat dan taat kepadanya. Ahliong, aturlah kawan-kawanmu itu supaya membayangi Su Hang Liang. Kalau dia sampai berbuat sesuatu yang mencurigakan, lekaslah lapor kepadaku. Ahliong mengiakan dan terus menemui anak pasukannya. Sementara Huru hara pun segera lanjutkan perjalanan. Dia hendak meninjau keadaan rakyat, terutama anak pasukan. Walaupun musuh sudah dipukul mundur, tetapi mereka tentu akan kembali lagi. Oleh karena itu penjagaan dan kesiap-siagaan tak boleh lengah. Ketika menuju ke pintu utara, ia terkejut karena pintu kota terbuka lebar dan tampak sekelompok pasukan sedang berjalan keluar. Cepat ia menghampiri kepala kelompok yang berpangkat Sersan. Sersan, mau kemanakah pasukan ini? Kami diperintah supaya mengadakan penjagaan di luar kota, sahut Sersan itu. Siapa yang memberi perintah Bun Chiang Kun? Kun, hara kerutkan dahi. Memang atas anjurannya, Menteri Sugohuat telah menyerahkan kekuasaan pasukan kepada Bun Lin, tangankan Jenderal Kuo Kiat yang sebelumnya memang ditugaskan menjaga kota yang ciu. Tetapi mengapa mengadakan penjagaan luar kora pikirnya? Sersan, katanya pula kepada kepala kelompok itu, berapa banyak pasukan yang diperintah untuk mengadakan penjagaan di luar kota itu? Banyak, jawab Sersan, kalau tak salah, pasukan kita dibagi menjadi empat bagian. Kelompok ke-satu, ke-dua dan ke-tiga, dipasang di luar kota. Kelompok ke-empat tetap tinggal dalam kota. Huruhara kerutkan dahi, kemudian bertanya pula, apakah ketiga kelompok yang disiapkan di luar kota itu jadi satu atau dipencar dua? Dipencar-pencar. Kami ditugaskan di sebelah timur, ada yang di tengah dan ada yang di sebelah barat. Baiklah, silakan melanjutkan perjalanan, kata Huruhara. Huruhara kembali ke markas menghadap Su Taijin. Ternyata Su Taijin sedang menerima Su Hang Liang. Nol, kebetulan Lon Tianti, engkau datang, kata Menteri Su, aku hendak menyerahkan surat balasan kepada Hang Liang. Huruhara hendak bertanya bagaimana isi balasan itu tetapi ia batalkan maksudnya. Kurang layak kalau menanyakan hal itu. Biarlah Menteri itu yang memberitahukan sendiri. Apabila tidak, ia tetap percaya bahwa Menteri Su Gowat pasti akan menolak tawaran Panglima Torgun. Lalu siapakah yang Taijin titahkan mengantar surat balasan Taijin Huruhara berganti pertanyaan. Bagaimana kalau engkau seru Gowahuaf? Huruhara terkejut tetapi sesaat kemudian dia serentak menerima. Baik, Taijin. Tetapi yang membawa surat bukan engkau. Tiba dua pula Su Gowat menyusuli kata dua. Bagaimana kalau engkau saja Hang Liang? Hang Liang terbeliak, tetapi, tetapi apakah Su Gowat meluluskan? Menteri Su Gowat tertawa, itu rahasia. Tetapi engkau dapat menebak sendiri. Apakah ada hubungannya kalau engkau yang membawa surat balasanku ini? Ada, Siohku. Jawab Su Hang Liang, kalau Su Gowat meluluskan tawaran Panglima Torgun, Siotik tentu selamat. Tetapi kalau Su Gowat menolak Siotik tentu tak dapat kembali. Dibunuh. Ya, sahut Hang Lang, paling tidak ditawan, apakah engkau takut dibunuh? Su Hang Liang makin gugup, bukan begitu Su Gowat. Tetapi peperangan ini masih panjang. Daripada mengorbankan jiwa dengan siadua, kita lebih baik mengumpulkan orang yang dapat membantu perjuangan Su Gowat. Hang Liang, apakah engkau takut? Kata Menteri Su dengan nada serius. Tidak takut, Siohku. Buru dua Hang Liang menyatakan tetapi perkenankan Siotik mengajukan permohonan. Engkau hendak minta apa? Sebaiknya Siotik diberi seorang kawan. Agar apabila Siotik ditangkap atau dibunuh dapat orang itu segera melapor kepada Siok Su. Hektometer, Menteri Su mengerut dahi, lalu siapa yang engkau pilih sebagai kawan? Bagaimana saudara Loon Tianti seru Hang Liang? Loon Tianti? Mengapa engkau memilih dia? Karena Loon Hang berkepandaian sakti. Tentu dapat meloloskan diri apabila sampai jadi sesuatu yang tak diinginkan. Tetapi Loon Tianti akanku suruh menjaga kota ini. Aku sendiri akan ke Kim Leng untuk mengatur penjagaan di sana. Bukankah Bun Siang Kun sudah diserahi tugas mempertahankan kota ini balas Su Hang Liang? Hektometer. Dengus Menteri Sa, bagaimana pendapatmu, Loon Tianti? Tak apa taijin, biarlah hamba menemani saudara Hang Liang. Su Gau Huat pun tak keberatan. Dia suruh pemuda itu berkemas, sejam lagi sapaya menghadap untuk mengambil surat balasannya. Huruhara menggunakan kesempatan itu untuk mencari Ah Liong. Ah Liong, aku harus menemani Su Hang Liang mengantarkan surat su taijin kepada Panglima Torgun. Nol, mengapa harus engkau yang pergi? Itu permintaan Su Hang Liang, tetapi biarlah. Aku dapat menjaga diri dan menjaganya. Ih, perlu apa engkau harus menjaganya. Maksudku, aku dapat mengawasinya apabila dia main metu dengan orang Ceng. Nol, baiklah. Lalu engkau hendak pesan apa kepadaku begini Ah Liong, kata Huruhara, kulihat antara Su Hang Liang dengan Bun Lem itu seperti ada hubungan titik. Koma. Baru berkata sampai di situ tiba dua muncul bocah yang kepala dan telinganya lebar. Oleh kawan dua dia digelari si gajah. Lapor pada Jenderal Kuncung, kata bocah itu sambil berdiri tegak di hadapan Ah Liong. Ada apa seru Ah Liong? Aku melihat putra keponakan Su Taijin menemui Bun Lim Chiang Kun di kantornya. Oh, apa yang mereka bicarakan? Bocah itu gelengkan kepala, soal itu sulit ku dengar karena kantor Bun Chiang Kun dijaga ketat. Baik kata Ah Liong, engkau jaga lagi di depan markas dan awasi terus pemuda itu. Ah Liong, tiba dua Huruhara berkata, pemuda itu adalah Su Hang Liang. Sejak lagi diadaan aku akan berangkat menuju ke daerah musuh. Lebih baik suruh adik ini mengawasi gerak-gerik Bun Lim. Gajah, seru Ah Liong, dengarkan perintah Jenderal Besar. Su Hang Liang tak perlu engkau awasi. Sekarang ganti Bun Lim kepala pasukan diang ciu itu yang harus engkau meti matai. Jelas? Jelas, siap. Si gajah memberi hormat kepada Huruhara dan Ah Liong lalu terus pergi. Ah Liong, aku memang hendak menugaskan engkau mengawasi sepak terjang Bun Lim. Aku curiga mengapa dia memecah pasukan menjadi empat. Yang tiga malah ditempatkan di luar kota. Sedang penjagaan dalam kota hanya seperempat bagian. Tetapi kalau dia memang mempunyai rencana untuk menghadang musuh agar jangan sampai masuk kota. Tanya Ah Liong, kalau begitu sih tak apa, jawab Huruhara, tetapi kalau dia mempunyai rencana dengan Hang Liang dan sengaja melemahkan kekuatan kita, itu kan berbahaya? Melemahkan bagaimana? Membagi pasukan menjadi empat kelompok lalu ditempatkan secara terpisah, apakah itu tidak lemah? Ah Liong mengangguk, baiklah, engkohok. Aku dan kawan dua tentu akan mengawasi gerak-gerik mereka. Kalau mereka sampai berani menjual kota itu kepada, musuh aku dan kawan dua tentu akan mengantuk. Hus! Ah Liong, ingat, ini peperangan, bukan main dua. Engkau harus hati dua bertindak. Kalau memang dalam keadaan yang sudah terpaksa sekali engkau dan kawan duamu boleh meninggalkan kota ini. Tidak, engkoh, teriak Ah Liong, kami takkan meninggalkan kota ini. Hus! Jangan kepala batu, bentak Huruhara, ini perang, bukan main dua. Yang penting walaupun kalah, tetapi harus dapat menyelamatkan jiwa rakyat. Ingat pesanku ini. Ah Liong mengangguk. Huruhata kembali ke markas. Suhang Liang pun sudah datang. Menteri Sugohuat lalu menyerahkan sebuah amplop kepada Suhang Liang. Inilah surat balasanku kepada Panglima Cheng. Jagalah jangan sampai hilang. Kata Sugohuat. Suhang Liang dan Huruhara naik kuda menuju ke utara. Menurut keterangan Suhang Liang Panglima Torgun berada di Kangpak. Bukankah daerah Kangpak sudah diduduki musuh tanya Huruhara? Suhang Liang membenarkan. Para jenderal di wilayah Kangpak sudah berturut-turut menyerah pada pasukan Cheng. Di mana-mana rakyat sudah gelisah karena dilanda peperangan. Kalau Sugohu berkeras hendak melanjutkan peperangan, akhirnya tentu akan hancur, kata Suhang Liang. Perang ini bagi kita adalah memela bumi tanah air kita. Tetapi bagi orang Cheng, adalah untuk menjajah. Seharusnya, kita harus bersungguh hati. Dan mati karena membelat tanah air adalah kematian yang perwira, kata Huruhara. Ah, tak perlu kita harus mengejar nama kosong pujian hampa. Kita mati ya mati sudah. Pun celakanya, walaupun kita sudah mengorbankan jiwa tetapi negara kita tetap kalah. Bukankah kematian itu siadua belaka bantahnya? Tiada pengorbanan yang siadua, kata Huruhara serempak. Kita mati tetapi semangat pengorbanan kita tentu akan membangkitkan semangat anak dua dan kawan dua kita setanah. Tetapi kalau kita menyerahkan negara kepada musuh, berarti kita memadamkan api semangat kawan dua dan anak cucu kita besok. Hektometer, rasanya sudah terlambat. Tubuh pemerintah kerajaan Beng sudah pelapuk digerogoti kawanan Menteri Durna. Apa yang dapat kita harapkan dari seorang raja yang tiap hari kerjanya hanya bersenang-senang dengan wanita cantik dan bermabuk-mabukan saja? Suheng, seru huruhara, negara Tionggoan itu adalah milik rakyat Hon, bukan Raja Hong saja. Buktinya, kalau sampai negara kita dicaplok orang Ceng, yang menderitakan rakyat, bukan hanya Raja? Ya tetapi kerajaan Ceng tidak memusuhi rakyat Beng melainkan hendak mengganti Raja Hong dan membersihkan kawanan Menteri Durna itu, kata Suhang Liang. Ah, itu kata mereka. Tetapi kenyataannya mereka hendak memperbudak bangsa Hon? Ya, itu suara hati kita namun kenyataan berbicara lain. Buktinya daerah Kengpak sudah diduduki dan kudengar mereka juga sudah mulai bergerak menyerang daerah selatan. Dapat dipastikan dalam waktu yang tak lama kota Raja Lemkia tentu jatuh. Eh, Suheng, mengapa engkau tahu banyak tentang rencana mereka? Aku keliling kemana-mana dan menangkap berita dua itu, dan engkau memastikan kalau mereka tentu menang. Apalagi yang dapat kita harapkan dari kerajaan Beng yang mempunyai Jenderal 2 tak becus itu balas Suhang Liang. Peperangan hanya membawa dua macam akibat. Kalah atau menang. Tetapi yang penting walaupun kalah kita harus tetap memiliki pendirian sebagai pura bangsa Hon, Aku lebih suka mati daripada menjadi budak orang Ceng. Konyol Skru Suhang Liang, kalau semua orang mempunyai pendirian seperti engkau, telah kalah rakyat kita, coba bayangkan, kalau pembesar dalam kerajaan Ceng nanti terdiri dari bangsa Ceng semua, bukankah mereka akan bertindak sewenang-wenang? Lain halnya kalau kita bangsa Hon yang diangkat sebagai pembesar, sejelek-jeleknya, dia tentu masih dapat memilah bangsanya dari penindasan. Apakah engkau juga memiliki pendirian begitu? Tiba dua huru hara mengajukan pertanyaan yang menyergap. Sekarang belum kupikirkan. Aku akan melihat perkembangan keadaan nanti. Andai kata terpaksa aku akan mengambil keputusan, lebih baik aku sendiri menderita hinaan menjadi pembesar kerajaan Ceng tetapi dapat menolong rakyat kita, daripada aku harus mati tetapi tak dapat meringankan penderitaan rakyat. Memang pintar sekali Suhang Liang mengadu lidah. Dengan menonjolkan alasan demi kepentingan menolong rakyat, apa salahnya kalau dia nanti mau bekerja sama dengan kerajaan Ceng? Hari itu tak terjadi suatu apa. Pada hari kedua setelah melintasi sebuah hutan mereka tiba sebuah kota kecil, di kaki gunung Bu Isan. Suhang Liang mengajak beristirahat ke sebuah kedai. Keduanya memesan hidangan teh dan bakpau. Pengah menikmati hidangan, tiba dua masuklah tiga orang lelaki. Hai, Yap Heng, engkau, seru Suhang Liang. Ketika melihat salah seorang tetamu baru itu, nol, Sukong Chu, kebetulan sekali, kata orang itu. Tetapi dia sekarang berubah air mukanya ketika melihat Huruhara duduk di dekat Suhang Liang. Huruhara melihat yang dipanggil Yap Hi itu adalah Yap Heng yang pernah diajak Suhang Liang datang ke Yang Chiu beberapa waktu yang lalu. Dengan Yap Heng, Huruhara memang masih mempunyai urusan yang belum dibereskan. Yalah ketika keduanya melamar pekerjaan mengantar barang dari General Kou Kiat. Huruhara yang diterima, Yap Heng juga diterima tetapi untuk klien tugas. Yap Heng, silakan duduk bersama kita, seru Suhang Liang. Huruhara memperhatikan bahwa kedua kawan Yap Heng itu, yang satu berumur lebih 40 tahun dan yang satu lebih muda. Dari sikap dan penampilan, jelas kedua orang itu orang persilatan juga. Yap Heng memperkenalkan kedua kawannya itu kepada Suhang Liang, inilah saudara Gui Sinjago dari perguruan Hoasan Pai. Dan yang ini ia menunjuk pada lelaki yang agak muda, adalah saudara Pobun bergelar Tok Sengpah Ong, Raja Begal Tunggal. Keduanya bekerja pada jenderai KHO Tingkok. Nol, maafkan, aku sudah hayal memberi hormat, buru dua Suhang Liang memberi salam. Setelah memperkenal kawannya kepada Suhang Liang, seharusnya Yap Heng memperkenalkan juga kepada Huruhara. Tetapi ternyata dia tidak mau. Begitu pula Suhang Liang juga tidak memperkenalkan Huruhara kepada kedua kawan Yap Heng itu. Yap Heng, hendak kemana ini tanya Suhang Liang. Aku diajak kedua kawan ini untuk menghadap. Panglima Torgun. Loh, ada urusan apa Suhang Liang tampak terkejut. Kedua saudara ini disuruh Jenderal KHO Tingkok untuk mengantar surat kepada Panglima Torgun. Karena belum paham letak markas Panglima Torgun maka minta tolong aku supaya mengantarkan. Sukong Chu. Sukong Chu sendiri hendak kemana? Aku juga hendak menghadap Panglima Torgun. Nol, apakah ada keperluan penting? Disuruh Suheng mengantar surat. Loh, apakah pengpohsia yang sisutai jin juga akan menghubungi Panglima Torgun? Wah, kalau begitu, Panglima Torgun tentu akan gembira sekali. Siohu menerima surat dari Panglima Torgun lalu sekarang mengirim balasan. Apa isi balasan dari suhtai jin? Suhang Liang gelengkan kepala, entah aku tak tahu, bukankah Panglima mengundang suhtai jin supaya mau bekerja pada kerajaan Cheng tanya Yap HOU. Bagaimana Yap Heng tahu? Ku dengar Panglima memang mengagumi dan ingin sekali mendapat tenaga yang berharga seperti suhtai jin. Salahkah dugaanku? Ya, mcmang Panglima hendak mengajak siohku, jawab suhang liang. Suhtai jin menerima atau tidak? Suhang liang gelengkan kepala, entah. Aku tak diberitahu tentang keputusan siohku. Kalau suhtai jin sampai menolak itu sungguh bodoh sekali. Sedangkan Jenderal KHO yang sudah lama ingin bekerja pada kerajaan Cheng, baru sekarang diterima setelah membuat jasa. Apa jasa Jenderal KHO? Tanya suhang liang. Membunuh Jenderal Kho Kiat. Jahana Morang siap, mari kita keluar, tiba dua huru haram menyelutuk dan terus berbangkit dari tempat duduk, melangkah keluar. Yap HOU tersenyum dan mengangguk kepada suhang liang. suhang liang menjawab dengan anggukan kepala juga. Yap HOU mengajak Guseng dan Pobun keluar. Mereka melihat huru haram sedang berjai on ke utara. Hai, suruh keluar aku sudah keluar, mengapa engkau malah ngacir teriak Yap HOU? Huru haram tetap lanjutkan langkah. Yap HOU dan kedua kawannya segera memburu. Lebih kurang setengah li setelah tiba di sebuah hutan barulah Huru haram berhenti. Aku mencari tempat sepi seperti ini, kata kepada Yap HOU yang sudah tiba. Mau apa engkau? Sudah lama aku hendak mencarimu. Pertama, mengenai urusan dari Jenderal Kho Kiat Tempo Hari. Kedua, waktu engkau mengacau di yang ciu. Dan ketiga, untuk dosamu menjadi pengkhian naik. Hektometer, sombong benar, dengus Yap HOU, seolah engkau ini seorang hakim yang hendak mengadili aku. Setiap orang berhak mengadili pengkhianat. Seru huru haram. Tiap orang kan bebas menganut pendiriannya sendiri. Aku memang tak peduli engkau mau jadi anjing atau jadi monyet. Tetapi negara dan rakyat bank tidak mengidinkan seorang pengkhianat menginiakan kakinya di bumi ini. Huh, hak apa engkau mengaku sebagai wakil rakyat bank? Aku sebagai seorang rakyat bank. Sudahlah jangan banyak bicara. Hari ini manusia-manusia semacam engkau ini harus lenyap dari bumi. Wah, wah, sombongnya, EJ, Yap HOU. Aku tak mau membunuhmu secara sewenang-wenang. Silakan engkau mengadakan perlawanan seperti layaknya seorang jago. Kalau mati, biarlah engkau mati secara terhormat. Guheng, poheng, bagaimana pendapat kalian tentang pendekar kesiangan ini seru Yap HOU? Bekuk dan lemparkan saja ke hutan untuk makanan burung gagak seru guhseng. Tuh, engkau dengar tidak kata Yap HOU kepada Huruhara, daripada menderita sakit kalau kami sampai turun tangan, lebih baik engkau potong kepalamu sendiri saja. Bangsat, lekas bersiap terima kematianmu bentak Huruhara seraya bersiap melakukan penyerangan. Kalau mau menyerang, silakan saja. Tak perlu jual gertak kosong. Huruhara memang muak dengan Yap HOU. Sekali loncat dia menerkam dada orang itu. Tetapi sebelum sampai pada sasarannya, dari kedua samping kanan dan kiri, dia sudah dihantam guhseng dan poh pun. Terpaksa Huruhara hentikan gerak serangan dan menyiakan kedua tangannya untuk menangkis pukulan kedua orang itu. Plak titik terdengar benturan yang keras. Pobun dan gaseng terkejut ketika mereka rasakan seperti dilanda oleh tenaganya yang membalik. Mau tak mau mereka harus terdorong mundur selangkah. Hek HOU dausim atau harimau hitam mencuri hati, Demikian gerak yang dilancarkan Yap HOU pada saat Huruhara sedang merentang tangan menangkis ke kanan-kiri tadi. Serangan itu dilakukan dengan dasyat dan cepat oleh Yap HOU. Huruhara terkejut. Untuk menangkis, dia tak keburu mengatupkan kedua tangannya yang sudah terlanjur di rentang itu. Namun dalam keadaan terdesak itu dia tidak gugup. Setelah menyurut mundur dia mengelak ke kanan, Dukh. Titik bahunya kini terlanggar tangannya Yap HOU. Huruhara terhuyung tetapi anehnya Yap HOU sendiri juga meringis kesakitan. Tubuhnya sampai gemetar. Dia merasa tangannya yang melanggar bahu Huruhara tadi seperti ditolak oleh arus tenaga dari tubuh Huruhara. Serbu, serempak Guseng dan Pabon menerjang, demikian juga Yap HOU. Sekaligus Huruhara dikerubut tiga. Huruhara hanya berlincahan kian kemari untuk menghindar. Dia tak mampu balas menyerang tetapi musuh pun tak mampu menghantamnya. Memang karena tak pandai jurusil musilat Huruhara hanya bergerak menurut gerak tangan lawan. Hal itu lama-kelamaan diketahui juga oleh Guseng dan Pabon. Mereka lalu menggunakan tipu serangan. Hasilnya beberapa kali punggung dan bahu Huruhara termakan pukulan tetapi anehnya malah yang memukul yang meringis kesakitan dan terpental mundur. Lama-kelamaan Huruhara jengkel juga. Dia segera percepat gerakannya. Tiba dua dia njot tubuh melayang ke udara berjumpalitan melayang turun di belakang Guseng. Guseng terkejut dan cepat berputar tubuh tetapi saat itu juga Huruhara pun sudah loncat ke udara lagi, melalui atas kepala Guseng. Pada saat berada di atas kekala Guseng dia menyempatkan diri untuk menyambar daun kepala orang. Uh! Guseng mendesuh kaget. Saat itu Huruhara melayang turun di tengah dua ketiga lawannya. Mereka bertiga cepat berputar tubuh, tetapi Huruhara sudah loncat lagi ke udara, melayang keluar dari lingkar kepungan musuh. Kali ini dia melayang melampui kepala Pobun. Dan sempat pula Huruhara untuk menyambar daun pelinga Pobun. Aduh! Pobun menjerit sekeras-kerasnya ketika daun pelinganya ditarik ke atas. Tiba dua ia rasakan lehernya seperti diguyur air. Ketika dirabah, ah, ternyata darah merah telah mengguyur lehernya, lalu membasai bahunya. Sakit Pobun bukan alang kepalang. Ia rabah daun pelinganya dan ah, ternyata hanya tinggal separoh saja. Daun pelinga itu berlumuran darah. Huruhara benci dengan manusia yang menjadi kaki tangan musuh. Kali ini dia benar dua hendak memberi hajaran yang hebat agar mereka kapok. Terutama Yap Hau, dia hendak memberinya sebuah tanda metu yang tak dapat dilupakan seumur hidup. Yap Hau, namamu Hau Macan tetapi kau akan ku jadikan macan ompong, seruhu hara lalu mulai maju menyerang. Tiba dua dia teringat akan beberapa gerakan untuk menyerang. Memang karena sudah berpuluh kali berhadapan dengan musuh yang terdiri dari berbagai jago, mau tak mau huruhara mendapat pengalaman juga. Dan secara tak sadar, dia pun teringat akan gerakan bagaimana kalau orang menyerang menghindar dan menangkis. Justeru jurus yang sedang ditiru dan dilakukan huruhara itu adalah jurus hang-hang kanki atau burung hang merentang sayap lalu dilanjutkan dengan hang-hang tiam tau atau burung hang mengangguk kepala. Memang jurus itu sudah diketahui Yap Hau, tetapi dimainkan oleh huruhara, jurus itu jadi lain. Kecuali gaya dan gerakannya yang aneh tak menurut yang umum, pun kecepatannya bukan kepalang. Belum Yap Hau sempat menarik kembali kedua tangan payang dibuat menangkis kedua tangan huruhara, atau tiba dua kepala huruhara sudah mengangguk dan membentur titik hidung orang, duk, plak. Aduh-aduh, Yap Hau menjerit sekeras-kerasnya dan menyurut mundur, terus melarikan diri. Ternyata benturan jidat huruhara itu ditujukan pada hidung Yap Hau. Ketika Yap Hau menjerit kesakitan karena tulang hidungnya pecah dan berdarah, tiba dua mulutnya ditampar sekeras-kerasnya sehingga empat buah gigi depannya putus seketika. Dengan hidung dan mulut berlumuran darah, Yap Hau berkunang-kunang matanya dan kepalanya seperti pusing tujuh keliling. Kalau dah melanjutkan pertempuran, jelas dah akan menderita siksaan yang lebih hebat lagi. Besok masih ada waktu untuk membalas sinaan ini. Sekarang yang penting aku harus menyelamatkan diri lebih dulu, pikirnya. Maka dia terus berputar tubuh dan lari sekencang-kencang tia. Guseng dan Pobun terkejut karena Yap Hau menderita kekalahan. Sebenarnya mereka harus sudah menyadari kalau sedang menghapi seorang pemuda yang aneh. Tidak bisa ilmu silat tetapi main konto alias silat cakar kucing. Hanya saja walaupun bermain silat cakar kucing alias asal gerak saja, huru hara dapat bergerak luar biasa cepatnya. Justeru itulah yang menyebabkan lawan jadi kacau balau tak keruan. Kalau permainan huru hara itu menurut tata silat yang umum, memang mudah diduga dan lawan dapat bersiap untuk menangkis atau menghindari. Tetapi tidak begitu. Permainan silat huru hara itu menurut sesuka hatinya sendiri. Dia kepingin menghantam terus menghantam, kepingin menampar terus menampar, kepingin menendang terus menendang, pun kalau kepingin menghindar, dia terus loncat. Segala, sesuatu, disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Itulah sebabnya Yap H.O. harus menderita kekalahan sampai dua kali. Pertama ketika dia di depan Jenderal Kou Kiat. Dan kedua kali, pada saat tadi. Bahkan kali ini dia harus menderita kekalahan yang hebat. Hidung penyok, gigir rompal. Pembun dan Gu Seng hanya melihat dari sudut bahwa permainan silat huru hara itu tidak karuan jurusnya. Keduanya melihat banyak sekali lubang kelemahan pada huru hara. Mereka yakin tentu dapat mengalahkan pendekar nyentrik itu. Bagus, teriak huru hara ketika kedua jago itu mulai menyerangnya. Huru hara memang hendak memberi hajaran kepada kedua manusia yang menjadi kaki tangan Jenderal K.H.O. Tingkok, seorang Jenderal yang telah membunuh rekannya hanya karena ingin mencari jasa kepada kerajaan Cheng. Sampai sekian lama ia tetap berlincahan menghindari terkaman kedua lawannya. Ia memang hendak mempermainkan mereka agar mereka kehabisan nafas. Kedua jago itu memang heran sekali. Jelas mereka makin yakin kalau lawan tak dapat bermain silat tetapi mengapa setiap serangan yang dilakukan dengan jurus berbahaya dan gerak yang cepat selalu saja dapat dihindari. Seolah-olah lawan sudah tahu kemana dia hendak diserang. Aneh, aneh, kata kedua jago itu dalam hati, seumur hidup baru kali ini aku berhadapan dengan seorang manusia aneh. Tidak mengerti ilmu silat tetapi dapat menghadapi serangan jurus yang hebat. Bahkan Guseng yang kain kepalanya disambar tadi, diam dua mulai tergetar nyalinya. Tiba dua saja dia loncat mundur dan mencabut pedangnya seraya berseru, poheng, kalau tak dapat dihantam, mari kita cincang saja. Pembun segera loncat mundur dan mencabut senjatanya, sebuah gada besi yang berbentuk seperti orang-orangan. Senjata itu disebut Tokatong Jin atau Orang Tembaga Berkaki Satu. Dengan senjata itulah dia memperoleh nama sebagai seorang begal tunggal yang malang melintang di dunia persilatan. Bertahun-tahun dia belum pernah bertemu dengan musuh yang sanggup melawan senjatanya itu. Karena kelihatannya itu maka kaum piausu atau pengantar barang, perusahaan ekspedisi barang, setiap kali lewat daerahnya tentu berkunjung ke rumahnya dan mengaturkan pungli. Setiap rombongan piausu yang tak menghiraukan peraturan itu, di tengah jalan tentu akan mengalami kesulitan. Tidak jarang barang-barangnya dirampas dan tidak jarang pula orangnya pun dibunuh. Kini huru-hara harus berhadapan dengan seorang jago dari perguruan Hoa Sanpei dan orang kepala begali yang termasyur. Keduanya menggunakan senjata. Hang Biao Lok Yap atau angin meniup daun berguguran adalah jurus yang dimainkan oleh Guseng, jago Hoa Sanpei. Perguruan Hoa Sanpei memang termasyur dengan ilmu pedangnya. Serentak terdengar suara menderu-deru dan berhamburanlah titik dua sinar pedang mencurah ke arah kepala Huru-hara. Serempak dengan itu, Pobong pun mengayunkan senjata Tokak Tongjin-nya. Ih, Huru-hara mendesis kaget ketika Tokak Tongjin yang beratnya puluban kati itu melayang ke arah kepalanya. Untung dia keburu miringkan kepala sehingga luput dari kematian. Tetap pita urung kedua kuncirnya tersambar. Ah, rasanya kepalanya seperti dijiwit. Kurang ajar manusia ini, Hektometer, engkau kira aku tak dapat merampas senjata-mu itu pikirnya. Dia segera mengempos semangatnya dan mulailah ia berlincahan mengitari kedua lawan itu. Tenaga sakti Ji Ihsin Kang memang luar biasa. Begitu menyalur maka Huru-hara seperti seorang jago silat yang memiliki tenaga dalam hebat. Setiap gerakannya, baik menghantam, menampar ataupun menendang, tentu mengandung tenaga dalam yang dirasyat. Pun Gin Kang atau ilmu meringankan tubuh, juga luar biasa. Dia dapat loncat sampai beberapa tombak, dapat melayang ke udara sampai beberapa meter tingginya dan dapat melesat seperti burung camar cepatnya. Tokak Tongjin Po pun benar dua terkejut. Ia hampir tak percaya kalau yang dihadapinya seorang manusia biasa bahkan seorang pendekar nyentrik. Berulang dua senjata Tokak Tong menghantam angin. Kalau memukul apalagi menggerakan senjata berat Tokak Tongjin, dapat mengenai sasaran, memang puasnya bukan main. Tetapi kalau luput, wah, wah, sakitnya juga bukan kepalang. Bukan sakit tangannya tetapi sakit dalam perasaan. Demikian yang diderita Po pun. Karena berulang kali menghantam luput, dia makin sakit dan makin panas hatinya. Dan karena dia mulai kalap, maka lama-kelamaan tenaga dan napasnya pun mulai kembang kempis. Huruhara tidak dapat dalam waktu yang singkat untuk merebut senjata Tokak Tongjin karena dia pun masih harus memperhatikan pedang buseng. Jago dari Hoasan Pei ini memang hebat sekali permainan pedangnya. Tetapi ternyata beberapa kali hampir saja pedangnya berbentur dengan Tokak Tongjin buseng menjadi hati dua dan tak. Berani menumpahkan seluruh ilmu pedangnya. Apalagi setelah melihat Po pun mengamuk dengan senjata Tokak Tongjin-nya, dia agak lambatkan gerakan pedangnya. Hektometer, akan kupancing agar mereka mengadu senjatanya. Beratanya, Huruhara mempertimbangkan Sabtu siasat. Dia melesat di tengah-tengah kedua lawan dan lepaskan pukulan ke kanan-kiri. Bangsat, jangan berlagak Po pun marah dan menghantam sekuat-kuatnya. Pun saat itu buseng juga sedang melancarkan jurus Pahong Ken Leong atau Raja Pahong memenggal naga. Pedang melayang secepat kilat ke arah leher Huruhara. Tering, terdengar benturan keras antara pedang dengan Tokak Tongjin ketika Huruhara tiba-tiba enjot tubuh mencelat ke udara dan kemudian melayang turun di belakang Guseng. Guseng dan Po pun sama dua, tergetar tangannya dan sama dua menahan sakit. Benturan itu dasyat sekali. Keduanya menyurut mundur untuk memeriksa senjata masing dua. Tetapi baru Guseng menunduk untuk memeriksa mata pedangnya, sebat luar biasa Huruhara sudah melesat di belakangnya dan terus mencengkeram bahu orang, di remasnya keras dua. Aduh, Guseng merjerit kaget. Dia tak menyangka sama sekali kalau Huruhara dapat bergetak begitu cepat. Tulang bahu disebut pipah kut. Din tulang pipah kut ini apabila honte, punahlah tenaga kepandayan orang. Guseng menyadari hal itu. Dia menangis dalam hati. Namun apa daya karena tulang pipah kutnya sudah terlanjur-hanjur di remas Huruhara. Maka ketika ia rasakan tubuhnya terangkat ke atas, dia pun tak dapat berdaya apa dua kecuali pasrah seperti anak kecil. Pebun terkejut ketika melihat Guseng diangkat ke atas kepala Huruhara. Tetapi belum sempat dia berbuat sesuatu, Huruhara sudah langkah maju dan temparkan tubuh Guseng ke arahnya. Praktitik. Terdengar kepala Guseng pecah dan benaknya berhamburan ketika Pebun mengangkat Tuka Tongjin untuk melindungi dirinya dari timpukan tubuh Guseng. Bagus, begitulah macamnya manusia Jahanam. Kawan sendiri kalau perlu juga dibunuh, teriak Huruhara. Pebun pucat. Sesaat ia tertegun dan sesaat itu pula tiba dua ia melihat sesosok bayangan menutup pandang matanya. Sedemikian cepat bayangan itu sudah tiba di hadapannya sehingga ia tak sempat menghindar ataupun menghantamkan Tuka Tongjin-nya. Aduh, Pebun, begal ternama yang malang. Melintang dan ditakuti di daerah utara senjata Tuka Tongjin-nya yang ganas itu, menjerit pengeri. Mukanya berlumuran darah dan kedua biji matanya telah pecah ditusuk Huruhara. Nah, itulah upah manusia pengkhianat. Jangan sedih, engkau masih kubiarkan hidup, seru Huruhara. Hai, engkau, kelak pada suatu hari aku pasti akan mencari balas kepadamu, seru Pobun sambil mendekap kedua matanya yang sudah buta itu. Tetapi tiada penyahutan karena saat itu Huruhara sudah melesat pergi. Dia memang tak mau membunuh orang itu. Cukup dengan menghancurkan kedua matanya, tentulah orang itu sudah sadar dan akan mengundurkan diri dari dunia persilatan. Huruhara kembali ke kedai minum. Di situ Suhang Liang masih duduk menikmati teh. Bagaimana Lonheng tanya Suhang Liang dengan santai? Beres. Beres bagaimana? Apakah Lonheng bertempur dengan mereka? Hektometer. Lalu kemana mereka sekarang? Pergi, sahut Huruhara dengan singkat. Dia merasa enggan berbicara dengan pemuda itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Singkatnya, mereka telah tiba di markas besar Panglima Kerajaan Cheng. Huruhara terkesiap ketika menghadap Panglima Torgun. Seorang yang tinggi, besar dan gagah. Dada bidang, wajah berwibawa. Seorang Panglima yang pandai dalam siasat perang dan bijaksana. Torgun juga terkejut ketika menerima Suhang Liang bersama seorang pemuda yang aneh dandanannya. Nol, engkau Suhang Liang, seru Torgun, apa engkau sudah membawa surat balasan dari Su Taijin? Sudah Ciliangkun, kata Suhang Liang dengan penuh hormat. Torgun meminta surat itu dan suruh Suhang Liang, coba engkau bacakan surat dari pamanmu. Suhang Liang membuka sampul dan membaca dengan lantang. Seketika berubahlah wajahnya. Ternyata Su Goh Huat menolak tawaran Torgun supaya bekerja pada Kerajaan Cheng. Ha, ha, Torgun tertawa, pamanmu menolak. Apakah engkau tidak berusaha membujuknya? Sudah Taijin, Suhang Liang gopoh memberi keterangan, sudah hamba gambarkan tentang keadaan peperangan ini, kebobrokan Kerajaan Beng dan kebijaksanaan Ciyangkun yang tentu akan menghargai Siok Hu apabila suka bekerja pada Kerajaan Cheng. Tetapi gagal. Baru saat ini hamba tahu kalau Siok Hu menolak. Nol, apakah sebelumnya Su Taijin tidak memberi tahu kepadamu? Tidak Ciyangkun, jawab Suhang Liang. Siok Hu hanya menetahkan hamba supaya mengaturkan surat balasan ini kepada Ciyangkun. Mengapa engkau yang disuruh menyerahkan surat ini? Siok Hu mengatakan karena hamba yang membawa surat Ciyangkun maka hamba pun harus yang menyerahkan surat balasan ini. Apakah tidak engkau katakan bagaimana berbahaya kalau surat penolakan ini engkau yang membawa? Suhang Liang menghela nafas, sudah Ciyangkun. Hamba katakan kalau surat ini menyatakan Siok Hu menerima tawaran Ciyangkun, hamba tentu selamat. Tetapi kalau berisi penolakan, hamba tentu celaka. Kemungkinan Ciyangkun tentu akan membunuh hamba. Tetapi Su Taijin tetap mengirim engkau supaya menyerahkan surat ini Torgun menegas. Suhang Liang menghiakan. Torgun tertawa. Tahukah apa maksud Su Taijin Suhang Liang agak bingung. Tak lain agar engkau ku jatui hukuman mati, kata Torgun. Suhang Liang pucat seketika. Bagaimana pendapatmu tentang paman musuh Taijin itu? Tanda tanya-tanya Torgun. Siok Hu seorang paman yang tega hati hendak mencelakai keponakannya sendiri, Ciyangkun. Lalu engkau anggap dia seorang yang bagaimana seorang yang jahat, Ciyangkun. Tutup mulutmu tiba-tiba terdengar sebuah suara yang amat lantang sehingga nadanya berkumandang menggetarkan ruangan. Suhang Liang terkejut, demikian pun Torgun. Serentak panglima itu berpaling ke arah orang yang bersuara. Engkau yang bicara tegurnya. Benar, sahut orang itu yang tak lain adalah huru hara. Tampak pemuda itu busung dada mengangkat kepala dengan wajah yang tak gentar. Siapa namamu Lon Tianti? Lon Tianti? Apa artinya? Mengacau dunia atau dunia kacau? Aneh, oh, ya aku ingat sekarang. Bukankah yang pernah menolong Totai, dulu? Benar, Totai itu masih keluargaku. Dia pernah mohon Idin untuk membalas engkau. Dia memberi perintah kepada semua panglima kalau anak pasukan Cheng, agar apabila menawan atau bertempur dengan seorang pemuda yang bernama Lon Tianti, jangan diganggu. Nol, seharusnya dia tak perlu berbuat begitu, kata huru hara. Mengapa tanya Torgun? Karena itu urusan pribadi, bukan urusan negara. Mengapa tentara Cheng harus dilibatkan dengan urusan itu? Tanda tanya. Torgun terkesiap. Dia terkejut mendengar ucapan huru hara. Seperti Totai, panglima Torgun itu juga menghargai seorang yang berjiwa ksatia, walaupun orang itu seorang musuh. Apakah engkau juga disuruh Sutai Jin untuk bersama Su Hang Liang menyerahkan surat balasan kepadaku? Ya, karena atas permintaan Su Hang Liang, Torgun mengangguk-angguk. Mengapa engkau marah tadi tanyanya? Karena dia, huru hara menuding Su Hang Liang berani menghina Sutai Jin. Hektometer, dia kan keponakannya dan engkau bukan. Mengapa malah engkau yang marah dan dia yang menghina? Karena dia seorang keponakan Jahanam. Torgun terbeliat. Dia tak sangka bahwa dihadapannya, seorang pemuda nyentrik, begitu berani bicara ceplas-ceplok bahkan memaki seorang keponakan dari Menteri Kerajaan Beng. Leon Heng, harap bicara yang sopan. Kita kan dihadapan Chiang Kun, mengapa Leon Heng bicara begitu kasar seru Su Hang Liang. Dengan cerdik dia menggunakan nama Torgun untuk memukul huru hara. Mudah-mudahan Panglim Torgun terbakar hatinya dan mau segera menindak huru hara. Mengapa engkau mengatangatai Sutai Jin, balas huru hara aku sudah tahu diri untuk menghormati Panglima Kerajaan Cheng. Andai kata tidak di tempat ini, mungkin sudah ku hajar engkau. Mengapa? Bukankah jelas kalau Siok Hu hendak mencelakai aku? Siok Hu sudah tahu kalau surat itu menolak ajakan Torgun Chiang Kun dan telah ku katakan kalau Siok Hu menolak, aku pasti celaka. Tetapi ternyata Siok Hu masih tetap menyuruh aku yang mengantar surat. Bukankah Siok Hu memang sengaja hendak membunuh aku? Tanda tanya. Hang Hara mendengus. Kalau Siok Hu hendak membunuh aku dengan meminjam tangan Chiang Kun di sini, apa aku tidak berhak mengatakan dia seorang yang jahat? Sutai Jin bertindak tepat sekali, huru hara. Apa? Sengaja hendak membunuh keponakannya itu engkau anggap tindakan yang tepat teriak Suhang Liang. Kalau seorang paman membunuh seorang keponakan, itu memang jahat. Tetapi apakah engkau tak menyadari akan perbuatannya sendiri? Apa perbuatanku tanya Suhang Liang. Engkau memang goblok. Jangan terus menghina saja. Kalau engkau ini dapat menjelaskan, aku pun takkan sungkan kepadamu. Sebenarnya Sutai Jin sudah menaruh curiga atas dirimu. Mengapa engkau membawa surat dari Panglima Cheng kepadanya? Aku sudah menjelaskan hal itu kepada Siok Hu. Engkau anggap Sutai Jin begitu tolol percaya saja seru. Huru hara, menurut kesanku, jelas Sutai Jin curiga kepadamu. Kebetulan waktu engkau disuruh mengantar surat balasan itu, engkau minta supaya aku yang menemani. Sudah tentu Sutai Jin meluluskan. Karena apa? Sutai Jin tahu bahwa aku tentu dapat mengawasi gerak-gerikmu selama di sini. Apa engkau kira engkau mampu lolos dari daerah yang sudah dikuasai pasukan Cheng Eje, Hang Liang? Sutai Jin sudah menduga hal itu. Kalau aku sampai celaka di sini, Sutai Jin tentu makin yakin akan kecurigaannya bahwa engkau ini memang seorang pengkhianat. Setandam perat Su Hang Liang, tak mungkin Siok Hu akan menduga begitu. Itu engkau sendiri. Aku memang juga menduga begitu. Apakah salah? Bukankah engkau sudah bekerja pada kerajaan Cheng Seru Huru Hara tak gentar? Torgun terkejut. Juga beberapa pengawal yang berada di situ atas keberanian Huru Hara. Jika engkau seorang pengkhianat, jangan engkau mempersalahkan Sutai Jin. Jangan engkau hubung-hubungkan dengan ikatan antara paman dengan keponakan. Dalam kepentiugan negara, tidak ada lagi kepentingan bapak dengan anak, saudara, apalagi paman dengan keponakan Huru Hara melanjutkan. Bagus tiba dua Torgun berseru memuji. Sudah tentu sekalian pengawal terutama Hang Liang terkejut sekali. Mereka mengira Pang Lima tentu marah dan akan menindak Huru Hara. Siapa tahu ternyata Pang Lima Cheng itu malah memuji Huru Hara. Su Hang Liang, begitulah seharusnya pendirian seorang lelaki. Maka janganlah engkau menyalahkan paman musuh Tai Jin. Dia memang pantas bertindak begitu dan engkau harus puas menerimanya, seru Pang Lima Torgun pula. Seketika pucat lesi wajah Su Hang Liang. Dengan ucapan itu, jelas Pang Lima Torgun hendak membenarkan tuduhan Huru Hara, bahwa dia, Hang Liang, memang bekerja pada kerajaan Cheng. Hektometer, rupanya Torgun hendak mendesak aku rupaya jelas dua bekerja pada kerajaan Cheng. Kalau begitu, apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur, pikirnya. Tetapi rupanya dia masih mempunyai rencana. Walaupun Torgun sudah membuka kartunya, tetapi hanya Huru Hara yang tahu. Kalau Huru Hara lenyap, tentulah pamannya, Sugau Huat, belum tahu tentang rahasia dirinya. Nol, kemungkinan Pang Lima Torgun memang ada rencana begitu. Dia membuka kartuku tetapi akan membunuh Huru Hara, berpikir sampai di situ, hatinya gembira. Leontian Heng, aku suka kepada pribadi dan sifatmu, kata Pang Lima Torgun pula, apalagi Totai pernah berhutang budi kepadamu. Harap soal itu jangan Chiang Kun sebut dua, kata Huru Hara, kalau Totai merasa berhutang budi, itu hanya urusanku pribadi dengan dia. Tetapi aku tak mau meminta hubungan itu untuk mencari keringanan. Dan salah apabila Chiang Kun meluluskan permintaan Totai itu. Torgun terkejut. Dia benar dua tak menyangka Huru Hara berani bicara selantang itu. Hai, pendekar liar, jangan kurang ajar terhadap Tai Chiang Kun, seorang pengawal dari Pang Lima Torgun yang berada dalam ruang itu cepat membentak. Jangan bicara, di luar dugaan Torgun mencegah pengawalnya, kemudian kepada Huru Hara dia berkata, engkau betul. Totai tidak seharusnya meminta demikian. Tetapi dia mengatakan bahwa dirinya saat itu, yalah waktu engkau tolong adalah sedang menjalankan tugasnya sebagai pimpinan pasukan. Jika dia sampai terbunuh maka pasukannya pun akan wancur. Jadi dalam kedudukannya saat itu, bukan sebagai pribadi Totai tetapi sebagai Pang Lima Pasukan Chiang. Dengan begitu engkau telah membantu Pasukan Chiang. Ah, Huru Hara terkejut, terserah apabila dianggap begitu. Tetapi dalam hatiku, yang kubantu itu adalah seorang manusia Totai yang memperlakukan aku dengan baik. Hebat, Leon Tianti, ternyata engkau menjunjung peri kemanusiaan dan budi. Baiklah sekarang maksudmu bagaimana? Apakah Chiang Kun sudah selesai dengan surat balasan dari Sutai Jin tadi tanya Huru Hara? Ya kata Torgun, dan aku pun akan memenuhi keinginan Sutai Jin. Apa yang Chiang Kun maksudkan? Menurut Su Hang Liang, Sutai Jin jelas menghendaki supaya aku menangkap atau membunuh Su Hang Liang dan engkau. Dan karena aku setuju dengan fahamu tentang peri kemanusiaan tadi, aku pun takkan menindak kepada kalian. Tetapi dengan syarat, kalian supaya bekerja kepada aku. Engkau, Leon Tianti, akan kuangkat sebagai orang kepercayaanku yang akan kuberi tugas penting. Pangkatmu ku samakan dengan seorang panglima. Engkau berbak menghukum setiap angauta pasukan yang bersalah dari prajurit biasa sampai jenderalnya. Su Hang Liang terkejut sekali. Ia tak nyana kalau Torgun begitu mengharga sekali kepada Huru Hara. Padahal dia sendiri yang jelas bersedia bekerja pada kerajaan Cheng, hanya diberi kedudukan yang rendah. Tetapi dia segera kaget ketika mendengar jawaban Huru Hara atas tawaran yang begitu menarik dari Torgun. Terima kasih, Chiang Kun. Hamba mengharga sekali kepercayaan Chiang Kun terhadap diri hamba, kata Huru Hara, Tetapi sayang sekali hamba tak dapat menerima. Kenapa? Karena hamba sudah terikat janji kepada Taijin untuk membantunya. Ha, ha ha, Torgun tertawa gelap, Su Taijin sudah ibarat seekor harimau yang berada dalam jaring. Sekali ku perintahkan menyerang mana dia mampu bertahan. Aku menghargai pendirianmu untuk membantunya. Tetapi aku sayang kepadamu. Engkau masih muda, hari depanmu masih penuh dengan harapan. Mengapa engkau harus membunuh hari depan sendiri dengan ikut kepada Su Taijin? Bukankah dalam pertempuran nanti, engkau juga pasti akan ikut hancur? Seorang pejuang harus membuka bekal tekat untuk mati. Kalau tiada bekal itu, jangan dia berjuang. Bagus, Rutor Gun, kami bangsa Boan, juga berpendirian begitu. Maka kami pun dapat menghargai engkau dan orang yang mempunyai pendirian begitu. Tetapi, Lon Tianti, mengapa engkau harus menyianyikan dirimu sendiri? Engkau mati-matian berjuang tetapi engkau berjuang untuk siapa? Bukankah engkau berjuang untuk Raja Hokong yang tak berverguna itu dan kawanan Menteri Dorna yang menggerogoti kekayaan kerajaan? Perlu apa, Lon Tianti? Mengapa engkau harus begitu? Ciar Gekun, sahut Lon Tianti dengan tegas, hamba berjuang untuk mempertahan bumi negara hamba. Negara itu bukan milik Raja atau Menteri Dua Dorna itu tetapi milik semua rakyat. Mengapa Tai Jin hendak menduduki negara kami? Engkau salah Lon Tianti, sahut Torgun, kerajaan Cheng hendak menolong rakyatmu, membebaskan mereka dari penderitaan dan tindasan raja dan kawanan Dorna. Kami berjanji akan meningkatkan pemerintahan agar rakyat dapat hidup aman dan sejahtera. Lihatlah, bukankah Jenderal Dua dan Pembesar Kerajaan Beng yang mau sertia pada kami, kami perlakukan dengan baik. Kami beri kedudukan seperti semula, kami persamakan hak mereka dengan Pembesar Dua Cheng. Kami tak mau mengadakan perbedaan dan bertindak secara adil. Apakah sikap itu masih dianggap sebagai penjajah? Benar, Chiang Kun, kata Huruh Hara, tetapi kami telah kehilangan hak kami sebagai pemilik bumi tumpah darah kami. Jangan mengatakan soal hak. Sebelum nenek moyangmu berdiam di bumi ini bukankah bumi ini tidak bertuan? Hanya karena bangsa hak pandai dan cakap memerintah maka dapatlah bumi kalian kuasai. Dengan begitu bumi itu bukan milik siapa dua, kecuali mereka yang mampu menduduki dan cakap mengurus negara itu. Tidak, Chiang Kun, hamba tetap bangsa han hamba tetap menginginkan menjadi pemilik dari negara kami. Jadi engkau tak mau bekerja pada kami. Cobalah engkau ajukan syarat apa, jangan buru dua menolak. Baiklah, kalau Chiang Kun menitahkan begitu hamba akan mengajukan syarat, kata Huruh Hara, hamba mau bekerja pada Chiang Kun apabila Chiang Kun sudah memerintahkan untuk menarik mundur pasukan Cheng dari seluruh wilayah negara bang ini. Tolgun kerutkan dahi. Aku tak mempunyai kekuasaan sedemikian besar. Yang berhak adalah baginda kami. Leontian Teh, engkau boleh menolak tawaranku supaya bekerja kepada kerajaan Cheng, asal engkau dapat memenuhi syaratku ini. Nol, syarat apa, Chiang Kun engkau sanggup atau tidak? Tanpa banyak ragu dua lagi, segera Huruh Hara menjawab, hamba sanggup.